Rolehan suara pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming bersaing ketat dalam hasil sementara Rilkon Pilpres 2024 wilayah DKI Jakarta. Data tersebut diambil dari situs resmi KPU RI. Perkabis 15 Februari 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, data yang masuk ke situs KPU sudah mencapai 50,36 persen atau 15.495 dari 30.766 TPS di Jakarta. Berdasarkan hasil Rilkon KPU itu, Prabowo Gibran unggul sementara dengan perolehan 417.759 suara atau 41,79 persen. Sedangkan Anies Muhaymin memperoleh 388.801 suara atau setara dengan 38,89 persen. Sementara pasangan Gajar Mahfud memperoleh suara paling sedikit, yakni 193.059 suara atau 19,31 persen. Pasangan Anies Muhaymin dan Prabowo Gibran bersaing ketat dalam data Rilkon KPU. Anies Muhaymin unggul di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran unggul di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Berikut rincian hasil sementara Rilkon Pilpres 2024 di wilayah Jakarta. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.